Intro Madrasah Ibtidaiyah M.I. Miftahul Ulum Kota Batu menggelar pawai ta'aruf untuk menyambut tahun baru Islam 1 Muharram yang ke-1444 Hijriah Para siswa M.I. Miftahul Ulum berkumpul di depan sekolah sambil membawa berbagai atribut dan membawa papan tulis atau slogan bertuliskan pesan di bulan Muharram seperti hijrah menuju mukmin sejati Sambut tahun baru Hijriah dengan semangat Ayo, berbuat lebih baik Namun tulisan tersebut juga menampakkan pada ekspresi siswa yang tampak semangat dengan membawa slogan tersebut untuk menyambut datanya tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah Sambil membawa berbagai poster yang menarik para siswa yang berbaju muslim ini berjalan kaki sambil terus mengumandangkan usul lawat dengan didampingi setiap guru masing-masing Adik selaku kesiswaan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan M.I. Miftahul Ulum Kota Batu untuk menyambut tahun baru Islam yang mana pada tahun sebelumnya belum teragendakan dikarenakan keterbatasannya di waktu masa pandemi Peserta yang ikut memerniakan tahun baru Islam tersebut diantaranya dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan keseluruhan siswa membawa slogan dengan ucapan selamat tahun baru Islam dan kata-kata mutiara Tak kurang dari delapan ratusan siswa yang mengikuti pawaita aruf dengan mengambil rute start dari halaman madrasa dan mengelilingi beberapa dukuhan yang ada di jalan Kawi dan jalan Semeru kemudian finis kembali di madrasa Miftahul Ulum Adik berharap semoga kedepannya siswa dapat berbekal IPTEC juga iman dan takwa Ini adalah merupakan agenda tahunan dari M.I. Miftahul Ulum Peringatan Hari Besar Islam yang dalam momen ini kita memperingati tahun baru Islam 1444 Hijriah yang mana setelah kurang lebih 3 tahun kita tidak bisa melaksanakan kegiatan yang sifatnya menggerumun Alhamdulillah pada tahun ini kita memperingati, mengadakan peringatan dengan mengadakan pawaita aruf Jadi ini pesertanya kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan mereka membawa slogan tentang ucapan dan kalimat-kalimat utiara menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah Dari Kota Batu, Sahrul Aldu Revaldin, ATV melaporkan